Intro Radio 3 FM melakukan wawancara dengan Kepala Biru Humas Sekda Aceh Franz Delian dan juga Kepala Bidang Angkutan Daerah Dishub Komintel Aceh Raidin MAP seputar transkuter aja yang sudah mulai beroperasi di kota Banda Aceh dalam talk show yang berlangsung di Helsinki Cafe Banda Aceh Rabu 11 Mei 2016 Yang pertama tentunya jelas membantu masyarakat kita, menurut lagi dengan keluarga puluh sekarang yang bisa di gratiskan, ini sangat membantu keluarga-keluarga, orang tua yang anaknya ada masih sekolah ini kan sangat membantu sekali dari sisi ekonomi, omkosnya sudah ditanggung oleh pemerintah kemungkinan juga tahun depan, kalau kebunuh punya pejakan lain mungkin bisa di gratiskan kembali saya rasa kalau pokok anak-anak SMA dan SMP yang menggunakan rakam mereka tetap lanjut nanti gratisnya, memberi bantuan dan ini pun juga ke pasar, ada kebunuh lain lain dan adanya transkuter aja yang gratis, ini kan dari sisi ekonomi yang sudah sangat membantu masakan Terkait Bus Transkuter Aja, Kepala Biru Humas Setda Aceh Franz Delian menjelaskan bahwa program Transkuter Aja merupakan salah satu perencanaan Gebenur Zaini Abdullah untuk memenuhi kebutuhan dan juga meningkatkan pelayanan transportasi umum kepada masyarakat Aceh Selain Transkuter Aja, Gebenur Zaini Abdullah juga meresmikan penerbangan Garuda Indonesia yang melayani penerbangan Umrah Langsung, Bandar Aceh Jeddah Sebelumnya, masyarakat harus ke Medan atau juga ke Jakarta, baru kemudian terbang ke Jeddah Kepedulian Gebenur Aceh dalam hal transportasi, kata Delian, juga dibuktikan dengan program pembangunan 14 ruas jalan yang akan menghubungkan seluruh kabupaten dan kota yang ada di Aceh Keempat belas ruas jalan tersebut tidak hanya menjawab permasalahan transportasi darat tapi juga membantu perekonomian masyarakat yang akan menggunakan jalan tersebut Untuk Kabupaten Simlu, Gebenur juga sedang menyiapkan rencana pembangunan jalan lingkar di Kabupaten tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!